Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Rui Neka, founder dari dietcalori.co.id dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat yang bisa anda dapat ketika anda mengikuti program diet kalori jadi ada beberapa hal yang bisa anda dapatkan, tidak hanya berkaitan dengan bentuk tubuh anda atau berat badan anda tapi ada beberapa hal yang selama ini kita jumpai dari orang-orang yang menjalani program diet kalori bahkan untuk diri saya sendiri juga saya mengalami beberapa poin-poin yang mencakup manfaat dari diet kalori ini oke, saya akan menuliskan hal-hal yang bisa anda dapatkan dan ini tidak hanya terbatas di apa yang saya cantumkan atau apa yang saya jelaskan di video ini saja ya, beberapa hal juga berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya berkaitan dengan berat badan anda itu bisa anda dapatkan atau bisa anda rasakan ketika anda menjalani program dan diet kalori, oke yang manfaat ya manfaat diet kalori tentu saja ya sesuai dengan tujuan awal kita yaitu menurunkan berat badan nah bagi kalian yang saat ini sedang berada dalam kondisi over white kelebihan berat badan atau sampai kondisi obesitas ya pokoknya yang punya body mass index mulai dari 25 ke atas bisa mengikuti program diet kalori dan kalau kalian pengen tahu berapa body mass index kalian kalian juga bisa mengikuti jadi bisa dipantau gitu ya jadi nanti kalian tinggal menimbang berat badan kalian terus kemudian memasukkan di aplikasi yang sudah kita buat kita rancang untuk semua anggota program diet kalori ini tinggal dimasukkan saja terus body mass indexnya berapa terus kemudian butuh berapa kilogram untuk turun supaya menjadi berat badannya normal seperti itu dan ya tujuan utama tentu saja adalah menurunkan berat badan sampai dengan kondisi yang ideal apalagi kalau berat badan anda obesitas ya terus ataupun over white ya dan juga terjadi karena tumpukan lemak mungkin beberapa banyak yang katakanlah tidak proporsional secara berat badan dengan tinggi badan tetapi kalau dibentuk oleh masa otot gitu sih tidak masalah gitu ya tetapi kalau yang dari lemak ya tentu saja sebaiknya dan sudah semestinya diturunkan salah satu yang bisa anda gunakan untuk menurunkan berat badan tersebut adalah dengan mengikuti program diet kalori terus kemudian yang kedua menjadikan tubuh lebih sehat ini juga sebenarnya terjadi di banyak sekali program diet yang tepat gitu ya bukan program diet yang ekstrim bukan program diet yang abal-abal yang asal fokus terhadap bagaimana menurunkan berat badan yaitu poin yang pertama tapi kita akan memenjadikan tubuh anda lebih sehat di program diet kalori kita akan benar-benar memperhatikan asupan makanan yang sangat penting bagi diri kita ya sekali lagi asupan makanan itu sangat penting kita selama ini makan asal makan ya apapun makanan yang ada di depan kita ya minuman yang memang dihidangkan atau yang memang di peruntukkan untuk kita apapun itu kita makan tanpa memperdulikan kandungan di dalamnya nutrisinya atau mungkin kandungan gulanya atau apapun itu nah di diet kalori ya kita sudah punya tools yang akan memudahkan anda untuk men track mencari kalori makanan terus kemudian kadar gisi apa yang terkandung di sana dan sebagainya dan sangat mudah tinggal mengetikan aja terus klik terus kemudian semuanya muncul berkaitan dengan makanan atau minuman terus juga aktivitas juga seperti itu aktivitas yang membakar kalori yang bisa membuat diri anda tentu saja lebih sehat lebih termotivasi lebih terpicu untuk menjaga kesehatan anda sehingga ya poin kedua yaitu menjadikan tubuh lebih sehat tentu saja akan tercapai terhadap diri anda lemak yang turun ya dari poin yang pertama menurunkan berat badan dan itu hasil dari perubahan lemak yang terus kemudian diolah oleh tubuh untuk menjadi energi kembali seperti itu dan dengan berkurangnya lemak dalam diri anda tentu saja tubuh anda akan jauh lebih sehat terus kemudian yang ketiga dan banyak sekali dijumpai itu adalah berkaitan dengan keluhan penyakit jadi ini banyak sekali yang dijumpai saya sendiri juga pernah merasakannya jadi ketika saya sudah menjalani program diet kalori ini terus kemudian berat badan saya berangsur-angsur menurun terus kemudian saya lebih mencoba untuk mengaktifkan diri saya gitu ya beraktifitas secara fisik gitu dan beberapa penyakit beberapa keluhan kesehatan yang bahkan cukup lama ada di diri anda itu bisa hilang jadi saya pernah mengalami rasa nyeri punggung gitu ya sudah berbagai macam cara gitu saya jalani pijat refleksi ataupun itu leher juga sering terasa sakit dan sebagainya dan ketika menjalani diet kalori ini keluhan-keluhan tersebut hilang ya mungkin berkaitan juga dengan berat badan yang terlalu berat atau postur tubuh yang terlalu apa namanya dibebani oleh berat badan kita dan juga dipengaruhi otomatis oleh pola makan kita begitu ya terus juga terpengaruh oleh aktivitas kita yang terlalu sering katakanlah duduk terlalu sering tiduran terlalu sering berbaring tidak mengaktifkan tubuh kita atau membuat diri kita bergerak tentu itu akan sangat berpengaruh berkaitan dengan penyakit-penyakit itu gitu jadi banyak sekali tidak hanya rasa sakit ada yang vertigo ada yang mengalami diabetes ya diabetes ketika mereka menjalani program diet kalori mereka bisa mengontrol kadar gula dalam darahnya seperti itu jadi ketika makanan apa yang mereka makan terkontrol gitu ya karbohidratnya terkontrol ya karbohidrat itu sumber gula gitu ya terus kemudian ya kalori secara keluruhan juga terkontrol maka secara otomatis kadar gula dalam darah juga terkontrol kolesterol dan sebagainya juga bisa di track gitu karena kadar kolesterol yang tinggi makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi tentu saja akan mengandung kalori yang cukup tinggi sehingga menjadi warning ya semacam warning atau peringatan bagi tubuh kita oke terus kemudian yang keempat nah ini juga salah satu manfaat ya berkaitan dengan mood anda perasaan anda gitu jadi banyak sekali program diet yang membuat mereka yang sedang menjalannya tersiksa mereka tidak merasa fun mereka tidak merasa apa yang sedang mereka jalani itu untuk masa depan mereka atau atau iya ya hal-hal semacam seperti itu jadi mereka berada dalam kondisi yang benar-benar tersiksa gitu ya tidak ada terus kemudian rasa menikmati setiap apa yang telah mereka capai achievement apapun itu baik itu turun satu kilo atau bahkan naik setengah kilo atau naik dua kilo gitu itu sebagai suatu hal yang mengembirakan dan memahami itu sebagai sebuah proses untuk menuju tubuh yang lebih sehat nah di diet kalori akan kita tekankan semacam seperti itu kita sudah punya pola jika anda bergabung nanti akan saya ajarkan caranya gimana supaya anda menikmati setiap proses yang ada anda bisa merasakan benar-benar kebahagiaan dalam menjalani program diet ini tidak hanya terfokus terhadap berat badan anda tidak hanya terfokus terhadap berapa lama atau gak turun-turun atau stuck dan sebagainya anda bisa memahami semuanya anda belajar memahami tubuh anda sistem kerja dari organ anda terus kemudian keseluruhan dari seluruh tubuh anda mekanisme yang ada di dalam tubuh anda ya semuanya bisa anda pahami dan anda akan lebih senang anda akan lebih berbahagia dan saya jamin tidak akan ada yang namanya mood jelek ketika anda menjalani program diet kalori ini anda tidak akan merasakan uring-uringan temperamen sensi dan sebagainya jauh dari hal-hal semacam seperti itu anda akan sangat-sangat happy menjalani program diet kalori kalau gak percaya buktikan saja nah yang terakhir ya manfaat dari diet kalori ini adalah bersifat permanen nah ini sangat penting juga gitu banyak sekali program diet gitu yang berlangsung beberapa minggu beberapa hari mampu untuk menurunkan berat badan sampai dengan puluhan kilogram dan sebagainya tetapi ya yang terjadi setelah menjalani program diet itu mereka balik lagi menjadi gemuk lagi bahkan lebih gemuk dari kondisi yang sebelumnya gitu dan itu sangat terkait ya hal-hal poin-poin ini yang saya sebutkan berkaitan dengan mood juga kalau anda tersiksa menjalani program diet ketika anda selesai program diet itu dan selesai mendapatkan total goal yang sudah anda tentukan sebelumnya apa yang terjadi? anda akan merasa merdeka anda akan terasa bebas gitu akhirnya saya lolos dari tes ini, ujian ini gitu jadi sementara di diet kalori jauh dari seperti itu gitu kita berjalan selama 3 bulan ya 12 minggu jadi menciptakan kebiasaan baru kebiasaan pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya jadi sifatnya akan permanen anda akan mempertahankan itu anda akan menyadari bahwasannya ini memang suatu hal yang sudah seharusnya dari dulu saya lakukan seperti itu jadi ya sebelum saya benar-benar terasa benar-benar bullshit silahkan anda buktikan saja anda kunjungi website kami dietkalori.co.id anda daftarkan diri anda dan nikmati manfaat-manfaat ini dan beberapa manfaat lain yang mungkin bisa jadi terjadi terhadap diri anda body transformation, life transformation bahkan ya mengalami perubahan kebiasaan dan sebagainya mindset juga akan benar-benar mengalami titik kebalik dari kehidupan anda yang selama ini mungkin katakanlah mendapatkan sering mengalami body shaming dan sebagainya seperti itu ya jadi silahkan anda pelajari kunjungi saja sekali lagi website kami dietkalori.co.id terus untuk video ini jangan lupa like, comment, and share tekan juga tombol subscribe bagi yang belum subscribe silahkan juga tekan tombol notifikasinya bagi anda yang belum subscribe dan belum menekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami yang akan kami upload setiap hari dan silahkan anda kunjungi sosial media kami follow ya ada instagram, ada spotify, ada facebook untuk ya memotivasi anda untuk menjadikan diri anda lebih sehat dari sebelumnya selamat menikmati